Selamat pagi, Dede. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Semuanya senang sekali. Akhirnya kita bisa berjumpa. Dan nanti kita akan sering berjumpa sama dua minggu ke depan. Tidak sebar untuk itu. Namun sebenarnya izinkan saya mungkin langsung kita mulai aja. Nanti karena jam setengah sebelas langsung akan ada kegiatan workshop yang pertama dari Pak Yodi. Kita akan langsung. Mungkin disini saya cuma ingin overview saja terkait apa itu Sihai dan ini kegiatan apa. Terus kemudian nanti apa ekspektasi ke depannya. Sebelumnya kembali lagi. Selamat datang di Sihai Indonesia. Dan disini sudah ada Pak Fires Andon Ahmad atau Pak Doni yang mungkin sudah banyak yang sudah pembahasannya dengan beliau. Untuk mempersingkat waktu mungkin kita akan persilahkan Pak Doni untuk memberikan apa ya pengantar terlebih dahulu sehingga kita nanti lebih dalam mengenal apa itu Sihai. Mungkin Pak Doni silahkan waktu dan tempatnya. Selamat pagi semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastu. Namun saya. Salam kebaikan. Terima kasih atas waktunya Mbak Malida dan selamat datang pada teman-teman peserta workshop untuk penulisan Sihai. kami merasa senang bahwa teman-teman bersedia untuk mendaftar di dalam kegiatan ini dan terpilih sebagai sembilan dari sekitar 32 aplikan yang mencoba mengikuti kompetisi yang diselenggarakan. Sihai itu sebenarnya merupakan sebuah inisiatif global yang dimulai oleh WHO TDR Tropical Disease Research dengan beberapa mitra global lainnya tujuannya adalah untuk mencoba mendokumentasikan berbagai macam inovasi inovasi sosial yang bisa menjadi pemecah masalah untuk berbagai problem kesehatan. Dan kita tahu bahwa ketika kita mempunyai teknologi kesehatan banyak yang ketika diimplementasikan di lapangan menjadi gagal karena tidak sesuai dengan konteks keempat. Dan perlu berbagai macam inovasi lokal inovasi sosial di dalam setting yang berbeda agar teknologi kesehatan yang memang sebenarnya sudah terbukti efekasinya itu bisa diterima dan digunakan sehingga akhirnya punya dampak kesehatan. Contoh yang mudah tentu saja kita sekarang ini tahu bahwa COVID-19 itu butuh vaksin tetapi kalau kemudian masyarakat tidak menerima vaksinnya atau masyarakat tidak bisa mendapatkan akses yang mudah kepada vaksin itu maka kita tidak akan bisa mendapatkan efek dari vaksinasi COVID-19. Oleh karena itu maka WHO dan berbagai mitra global lainnya menyadari bahwa banyak hal yang bisa dipelajari dalam konteks lokal di mana inovasi di setting berbagai setting itu kaya dan seharusnya bisa didokumentasikan dan kemudian ditularkan ke berbagai tempat yang lainnya. Nah disinilah Sihai kemudian berperan. Sihai saat ini sudah ada di beberapa negara di Afrika di Amerika Latin dan kemudian di Filipina dan di Indonesia. ini adalah sebuah jejaring yang mencoba untuk mendokumentasikan tersebut dan kemudian mendesimaniasikan secara global. Jadi harapannya dengan tema yang ada sekarang ini dari kearifan lokal dari inovasi-inovasi yang sudah Anda sekalian itu buat kemudian kita bisa memberikan pembelajaran kepada dunia tentang bagaimana kita bisa dengan kekayaan kita kekayaan kearifan lokal kita memencahkan masalah dan siapa tahu kemudian itu juga bisa mempunyai dampak yang lebih besar lagi pada skala global. Jadi terima kasih kembali teman-teman sudah bersedia untuk mendokumentasikan inovasinya kemudian mendaftarkan kegiatan ini dan harapannya ini bisa menjadi salah satu win-win situasi dimana kemudian kita melakukan kokreasi untuk mendokumentasikan tersebut dan kita bisa menyebarkan berita bagus dari Indonesia kepada dunia. Demikian teman-teman sekalian selamat beraktifitas semoga workshop ini bisa juga memberikan kontribusi yang positif bagi organisasi teman-teman dan juga bagi kesehatan kita di Indonesia secara umum. Terima kasih selamat berkegiatan dan saya kembalikan kepada Mbak Maidya. Terima kasih Mbak Doni dan kemudian ternyata ini Mbak Yodi sudah bergabung dengan kita. Selamat pagi Mbak Yodi. Selamat pagi. Nah kemudian nanti sebelum sesi Mbak Yodi akan dimulai kita akan seperti memperkenalkan dulu terkait Sihai dan tadi terima kasih Mbak Doni sudah memberikan seperti pendahuluan saya akan bagi layar saya ini akan cukup singkat bahwa disini bahwa ini ada acara kita tema dari kita seperti yang Mbak Doni kita sebutkan tadi bahwa kita ingin mengidentifikasi dan kemudian mengetahui apa sih inovasi-inovasi sosial yang fokus ke bidang kesehatan yang ada di Indonesia dan tentu mengaplikasikan adanya keartuan lokal. Terus kemudian ya sama datang semuanya mungkin ini masih ada beberapa yang belum hadir namun kita nanti akan follow up saja. Terus kemudian sudah diperdahuluan oleh Mbak Doni tapi mungkin untuk kayak overview lebih lengkapnya saya ingin memputarkan satu film ini akan cukup singkat selamat menikmati 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 terus kemudian nah disini Indonesia itu baru sedang meninisiasi sedangkan contohnya kalau ada di Malawi terus kemudian di Filipina mereka sudah mengidentifikasi beberapa inovasi dan ini sudah berjalan beberapa tahun yang lalu nah ini Indonesia baru memulai tadi Pak Tony bilang menyebutkan ada 32 mungkin sedikit koreksi bahwa kita menerima 38 aplikasi dari berbagai penjuru Indonesia dari yang dari Barat sampai Timur Kalimantan dan kami sangat bersyukur terkait itu dan kemudian dari 38 itu kita meminta ada 8 reviewer untuk memberikan nilai dan pertimbangannya seperti mungkin sudah ada di website ada 8 poin yang kita pertimbangkan seperti apakah itu memecahkan permasalahan yang ada terus kemudian memang itu cukup inovatif dan apakah memang aplikatif dan disitu kita terpilih 9 inovasi sosial yaitu Bapak dan Ibu semuanya yang kami sebenarnya kami harap bahwa ini bukan suatu kompetisi tapi sebenarnya 9 inovasi ini kami harap akan menjadi suatu komunitas komunitas Sihai Indonesia yang kemudian nanti secara berkelanjutan kita-kita tetap bisa saling bertemu dan melakukan berbagai aktivitas bersama seperti semuanya nanti kita melakukan diskusi ataupun workshop di tahun ke depannya ataupun nanti dari Bapak dan Ibu ada inovasi yang saya ingin melakukan suatu scaling up ataupun melakukan suatu apa ya next step ahead dan itu mungkin kita bisa Sihai Indonesia bisa support disitu nah disitu kembali lagi kami harap bahwa ini bukan kompetisi maupun nanti ada seperti workshop dan lain-lain dan kemudian nanti akan seperti dan kutip terpilih 3 inovasi terbaik itu sebenarnya lebih ke bahwa 3 itu nanti akan menjadi wajah dari Sihai Indonesia begitu tapi bukan berarti bahwa yang 1 itu lebih baik daripada yang lainnya nah disini kami selanjutnya Sihai Indonesia akan ngajak untuk yuk kita bersama-sama belajar dari sumamanya yang ada di Jogja belajar dari yang dari flores dan sebaliknya dan kemudian kita bisa berkolaborasi lalu apa langkah selanjutnya disini saya akan langsung share ke kemarin mungkin sudah pada baca tentang jadwal selanjutnya mungkin sudah sangat familiar bahwa yang prosesnya akan kita lakukan selama 2 minggu ini adalah workshop dan mentoring ini saya hanya akan mengverbalkan terkait kegiatan kita bahwa selama 1-2 minggu ini kita akan melakukan workshop dengan 3 mentor kita untuk karena jadwalnya ada yang pagi ada yang malam itu kita mencoba untuk lebih fleksibel dan tidak kaku dan kami merasa bahwa ketika sempaman workshop itu dilakukan dalam 1 hari penuh itu akan sangat mengalahkan terus kemudian apa selanjutnya selanjutnya adalah proses mentoring bahwa mungkin sudah dibaca sudah ada delegasi bahwa ada mentor itu nanti akan mengendal beberapa inovasi dan siapa saja dan itu kita harap bahwa proses mentoring itu nanti akan terjadi proses bapak dan ibu bisa mengidentifikasi dan memiliki informasi tentang inovasi sosial Anda terus kemudian bisa menuliskan itu dan tentu bisa bercerita mungkin di semenasi dunia kita harapan bahwa tidak hanya berinovasi tapi juga bisa menceritakan inovasi tersebut nah disini tanggal 30 akan memupakan hari terakhir untuk mengumpulkan itu dan kemudian akan ada proses review selama kurang lebih 2 minggu disini tadi 8 reviewer yang kemarin sudah membaca tulisan bapak dan ibu semua akan kembali membaca kembali terkait apa yang sudah bapak dan ibu tuliskan namun jangan khawatir tentu kita karena apa ya berasal dari background yang bermacam-macam dan kemudian dengan latar belakang yang bermacam-macam dengan pengalaman menulis yang berbeda-beda dan lain-lain kami tidak akan menilai dalam sisi sebagus apa kualitas tulisan bapak dan ibu semuanya tapi lebih ke apa yang sudah bisa didokumentasikan karena mungkin dari aplikasi mungkin yang kita lihatkan informasinya bermacam-macam ada contohnya mungkin Vesa lebih menceritakan di bagian di bagian outcome-nya tapi mungkin prosesnya belum didalami lebih lanjut dan sebaliknya mungkin dari yang JKS mungkin kurang mengeksplorasi lagi di bagian apa sih yang sudah dapatkan dari benefit itu dari benefit yang sudah diterima oleh beneficiarisnya dari yang penerima manfaatnya nah disitu kita harap dari proses dua minggu itu informasinya itu semuanya sudah seimbang jadi ketika nanti reviewer membaca lagi itu sudah lebih memahami lagi dan kemudian bisa menilai secara objektif nah terus kemudian kami harap nanti bahwa proses ini penilaian apa kan penilaian ya mungkin lebih lanjut review itu akan terjadi dalam dua minggu dan kemudian kita akan tutup di tanggal 15 dan di acara di acara 15 ini mungkin ada yang apa itu pitching terus kemudian sebenarnya pitching itu lebih ke kami ingin Bapak dan Ibu juga menceritakan ke publik apa sih yang sudah dilakukan itu saya akan sangat menarik dan kemudian bisa menginspirasi banyak orang jadi disitu kami harap selama 5 menit Bapak bisa melakukan satu pitching saya bukan presentasi seperti yang saya lakukan ini seperti ada slide-nya pitching itu benar-benar selama 5 menit Bapak dan Ibu meyakinkan bahwa inovasi yang Bapak dan Ibu lakukan itu cukup penting dan penting dan sangat membantu orang lain dan disini jangan khawatir kami akan mencoba untuk membantu Bapak dan Ibu segalanya semua dalam semua proses ini dari penulisan pitching dan kemudian memproses semuanya jadi kurang lebih seperti itu oke sebentar saya stop share dulu sekian dari saya dan kemudian apabila oh saya mau share satu lagi mungkin ada yang masih penasaran apa sih kasus itu jadi mungkin saya bisa sedikit bagikan contoh-contohnya dan nanti silahkan eksplorasi dari websitenya Sihai jadi sebentar disini ini websitenya Sihai dan mungkin sedikit tips bagaimana bukan Sihi tapi mungkin Kak kita mengikutnya dari Sihai keadaan bahasa Indonesia kan melihat lebih tinggi ya jadi itu memang dibuat kayak dalam mengucapkan Sihai ada artinya sendiri mungkin oh jadi bukan Ihi atau Sihi disini kalau melihat disini ada berbagai negara sebenarnya jadi sudah ada inovasi dari Afrika yang sudah terdokumentasikan Asia dan kemudian ada dari Amerika Latin nah kemudian kemarin Amerika Latin juga sudah melakukan identifikasi kedua jadi mereka ada scoutsourcing juga sebelum Indonesia nah untuk Indonesia dari Asia sendiri disini ada China terus kemudian ada India ada Filipina nah kalau semua penasaran kayak apa sih yang sebenarnya kita mau lakukan keluarannya seperti apa nanti bisa dicek bus ini masing-masing disini ada berbagai inovasi yang sudah dilakukan jadi kami berharap bahwa nanti tahun depan bus ini ada nama Indonesia dan mungkin ada listnya adalah inovasi-inovasi yang Bapak Ibu sudah lakukan kurang lebih seperti itu jadi sekian dari saya mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan kalau mungkin kita tidak ada kita masih ada 10 menit kami ingin lebih memperkenalkan ya maaf saya izin of camp karena ada ketihan lain yang saya dilakukan saya Sri Ismita dari Bandung itu kan tadi disebutkan ada kata-kata kompetisi ya apakah kompetisi ini akan berakhir pada pemilihan yang terbaik gitu ya 1, 2, 3 kemudian apa konsekuensinya dari adanya kompetisi ini terus apa hak dan kewajiban kami selanjutnya itu aja oke malah saya koreksi kita akan kembali lagi kami berharap bahwa ini sebenarnya bukan kompetisi kami berharap bahwa ini sebenarnya adalah ya sudah ini terbentuklah satu komunitas Sihai Indonesia dan kemudian di sini kami ingin sebenarnya kalau di Sihai yang lainnya workshop itu tidak ada jadi kita benar-benar bahkan langsung kita akan menghubungi Bapak dan Ibu sekalian dan coba menuliskannya sendiri namun kita mencoba untuk melakukan pendekatan yang lain yaitu kita ingin bahwa Bapak dan Ibu itu dapat mendapatkan bekal juga jadi tidak hanya nanti ditanyai dan kemudian dituliskan tapi Bapak dan Ibu itu juga memiliki satu apa ya kemampuan tambahan yaitu bagaimana sih cara bisa menceritakan ataupun mereka story telling apa yang sudah dilakukan mungkin nanti semuanya yang mau melakukan scaling up mau apa menceritakan ini ke pemangku kepentingan itu kan bisa tapi kalau tadi ditanyakan bahwa oh tadi ada deadline nya dan kemudian ada proses review itu lebih ke kenapa ada proses review bahwa kita lebih ke ingin bukan kita memang melihatnya adalah pada akhirnya si high Indonesia itu kan nanti harus lebih ke ada yang ada wajahnya lebih kepatnya dan itu nanti siapa yang akan menjadi wajah kan mungkin kita melihat dari intervensi yang paling konfrensif siapa sih dari 8 poin penilaian jadi saya harap bahwa itu kami harap itu bukan kemudian itu adalah tiga terbaik itu bukan tapi lebih ke kita oh ini sepertinya ini adalah yang paling representatif untuk nanti di si high Indonesia untuk dari wajah si high Indonesia tapi yang saya kamu rasa bahwa ini sudah semuanya adalah kemenang terus kemudian apa benefit yang bisa didapatkan dari ini dari sumpamanya nanti ternyata saya menjadi wajah dari si high Indonesia kami mencoba untuk memberikan beberapa benefit itu lebih untuk penyemangat saja nanti ada sedikit seperti kayak seed funding jadi kami harap jangan seperti kami harap Bapak Ibu nanti melakukan ini semua jangan karena seed funding karena uang yang didapatkan karena sebenarnya uangnya tidak sebesar yang Bapak Ibu bayangkan tapi yang kami harapkan Bapak-Bapak Ibu nanti setelah kita selesai bahwa punya satu satu cerita punya belajar lagi dan bisa kemas itu dan nanti kita bantu juga jadi produk itu bisa membantu inovasi Bapak dan nanti seed funding itu pun bisa sedikit membantu di operasional juga terus kemudian mungkin ada yang baca di email itu kita berharap kita bisa mendokumentasikan ini sebenarnya menjadi tantangan bahwa sebenarnya kita berharap kita bisa datang ke tempat Bapak Ibu semua dan kemudian menginterview dan mendokumentasikannya tapi karena COVID ini juga kami harus berpikir ulang untuk melakukan itu dan kembali lagi Kak Sumpamai nanti yang menjadi wajah Indonesia adalah di daerah flores itu akan tentu akan menjadi tantangan sendiri dibandingkan ternyata lokasi inovasinya hanya di Yogyakarta nah itu yang nanti kami akan tetap akan usahakan bahwa nanti ada beberapa inovasi sosial yang dapat kita dokumentasikan ke depannya Kak Sumpamai mengambil foto kegiatannya secara profesional dengan dia punya visualisasi yang lebih baik padahal Kak Musa saya mungkin saya percaya bahwa Bapak Ibu semua banyak yang sudah memiliki kemampuan itu namun nanti kita lihat bahwa siapa yang membutuhkan dan siapa yang memang kita bisa support di bagian itu dan kita mohon maaf tidak bisa membantu untuk sembilan tapi kami harap nanti ke depannya karena kembali lagi ini bukan selesai di kompetisi bahwa ini akan selesai akan lanjut terus bahkan di tahun depan kita sudah ada rencana kegiatan juga kami harap bahwa Bapak dan Ibu tetap aktif terlibat dalam kegiatan komunitas Sihai ini dan tentu kami akan juga dari kegiatan itu bisa mendapatkan manfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya jadi untuk tanggung jawab dan hak tadi tanggung jawabnya kami lebih kami harap sama dua minggu ini Bapak dan Ibu proaktif untuk menyelesaikan apa ya menyelesaikan proses mentoring ini dan kemudian nanti mengumpulkan apa yang sudah ditulis agar nanti kita bisa dapat review bersama-sama kurang lebih seperti itu semoga menjawab ya atur mohon kita mencari ada keynote speaker-nya juga terus kemudian nanti inti acaranya adalah sebenarnya mendengarkan teaching dari Bapak dan Ibu semua dan nanti ada sedikit proses tanya-jawab nah nanti di akhir acara kita akan seperti menguamkan siapa yang nanti inovasi yang menjadi wajah dari Sihai Indonesia kurang lebih seperti itu menjawab tidak Bapak terima kasih sama-sama mungkin kalau tidak ada lagi kita akan bisa lanjut ke sesi selanjutnya dengan Pak Yudi saya tunggu mungkin seperti 5 detik lagi kalau mungkin ada yang mau mengingin pertanyaan oke sepertinya tidak ada terima kasih semuanya atas waktu dan fokus yang sudah diberikan ke pendahuluan oh ya bagi semuanya kesulitan untuk menggunakan webcam ataupun kamera tidak masalah kami lebih kalau memang saya lebih nyaman ketika belajar itu adalah dengan menutup kamera tidak masalah tapi tetap kami harapkan nanti lebih ke proaktifnya mungkin lebih ke proses pembelajaran dan jika ada yang mau bertanya bertanya jadi jangan kami harap tidak usah ada tekanan oh saya harus di kamera apa yang nyaman bagi Bapak dan Ibu semua dan nanti ini untuk yang workshop-workshop selanjutnya juga begitu tidak ada oke tidak ada lagi kalau begitu mungkin saya akan menyapa Pak Yudi lagi Pak Yudi pagi Pak Malida ya selamat pagi Pak Yudi mungkin kita akan lanjut langsung ke sesuanya Pak Yudi ya Pak Yudi oke baik saya coba share screen dulu ya sudah terlihat Pak Malida sudah Oke baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sehat terah salam sehat untuk kita semua Ibu Bapak yang saya hormati mohon izin ini sharing sedikit bukan sharing sebenarnya diskusi kita selama satu jam ya terkait dengan diseminasi untuk social innovation yang sudah Ibu Bapak kembangkan semua ya nah dalam satu jam ini sebenarnya hanya dua pertanyaan yang ingin kita diskusikan bersama yang pertama adalah mengapa sih kita perlu mendiseminasikan inovasi-inovasi sosial kita dan bagaimana secara garis besar kita mendiseminasikan inovasi-inovasi sosial kita nah karena judulnya diskusi ini harapan saya akan banyak sharing dari Ibu Bapak semua karena saya yakin juga ini bukan barang yang 100% baru saya yakin juga Ibu Bapak disini juga sudah punya banyak pengalaman untuk diseminasi sehingga mungkin juga punya banyak pemikiran terkait ini nah sehingga saya memberi kesempatan 5 menit pertama untuk merefleksikan dua pertanyaan ini ya terus kemudian nanti akan kita diskusikan bersama-sama satu persatu jadi yang pertama nanti kita akan bahas mengapa kita perlu diseminasi terus yang kedua bagaimana cara untuk menisih-manisihkan inovasi inovasi sosial dalam kesehatan sejauh yang selama ini sudah Ibu Bapak laksanakan ataupun yang Ibu Bapak ketahui atau mungkin sudah pernah membaca dan ingin mencoba jadi silakan 5 menit ke depan untuk masing-masing tim untuk merefleksikan dua pertanyaan ini untuk kita diskusikan nanti silakan coba bisa ditulis dulu atau bisa disepitkan dengan teman yang satu tim terus nanti 5 menit lagi kita akan diskusikan Nanti kami akan minta perwakilan dari masing-masing tim sekaligus memperkenalkan karena saya terus terang belum pernah pertama kali ini ketemu jadi nanti perwakilan masing-masing tim silakan bisa mengeklahkan timnya sekaligus menjawab pertanyaan yang pertama 5 menit lagi selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih 1 menit lagi tolong disepakati siapa yang mewakili supaya tidak lempar-lemparan dalam satu tim kalau tidak saya sudah ada listnya juga Pak Yoti bisa langsung ditunjuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekitar untuk menyampaikan untuk menyampaikan mengenai inovasi Anda secara singkat anggotanya dan menurut Anda mengapa sih perlu untuk menisihkan inovasi sosial dalam bidang kesehatan ini ini saya juga dapat daftarnya dari Mbak Malida kita mulai dari Swabantu Luhur Jiwo silahkan perwakilannya Swabantu Luhur Jiwo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam kami di sini ini di pendopo kalurahan Bapak Ibu yang kami hormati di pendopo kalurahan Situ Luhur kami ingin menceritakan secara singkat nama kami nama saya sendiri Westina Wardani Ibu Dhani kemudian satunya ini Bapak Ari Prianto dan satunya lagi Mbak Firly tapi belum bisa untuk gabung karena masih ada kegiatan dekor untuk karangtarna yang kami ceritakan kelompok kami ini ada karena kita berasal dari kader di posyandu dahulu kemudian Bu Dhani maaf karena waktunya singkat intinya saja jadi inti dari inovasinya dan kemudian mengapa kok perlu diseminasi di di desa di desa kami ada 56 ODGJ atau ODDP yang kami sebutkan mereka masih ada yang disimpan kemudian ada yang jalan-jalan kemudian ada juga yang yang tidak ada berubat sama sekali dari itu kami ada inisiasi untuk yang pertama pendataan setelah pendataan kita laporkan di bus kesmas kita mempunyai keinginan untuk suatu kegiatan yang bisa mengumpulkan mereka nah di saat itu kita ada lapor kepada pemerintah desa kemudian ada bantu dari sana dari pemerintah desa untuk minta izin kepada paduguan paduguan masing-masing kita diizinkan untuk mengumpulkan itu biarpun dalam jumlah yang belum banyak untuk pertama tahun 17 itu hanya sembilan orang kemudian kita di situ yang pertama adalah memberi semangat kepada keluarganya untuk mau memperiksakan ke puskesmas ataupun ke rumah sakit gerasia kalau di sini ya ataupun yang rujuan tertentu yang penting mereka minum obat untuk rutin kita kader-kader bersama-sama untuk kunjungan rumah kemudian untuk memberi semangat kepada mereka dalam kurun waktu berjalannya waktu kemudian kita isi dengan kegiatan-kegiatan keterampilan yang mereka sendiri mampu jadinya ringan sekali kegiatan keterampilan ini dan semakin hari mereka semakin stabil kemudian kita tetap kunjungan rumah-rumah yang belum mau untuk ikut kegiatan dari situ Bu Jani maaf karena waktunya pendek hanya satu menit untuk masing-masing jadi langsung saja intinya kemudian mengapa perlu diseminasi karena mereka mempunyai hak yang sama sebetulnya dengan warga lain jadinya kita ingin mereka juga ada perhatian dari pemerintah kelurahan ada pemerintah dari atas maupun sampai kabupaten kita menginginkan seperti itu kemudian kegiatan pun diperbolehkan untuk mereka jadinya mereka mendapatkan kesejahteraan nantinya kemandirian gitu Terus mengapa perlu diseminasi Bu Dhani Memang kita kita untuk 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 mendapatkan apa namanya tujuan itu ya semuanya kita harapkan untuk mendapatkan kesejahteraan mereka Pak Mas Jadi diseminasinya juga dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan mereka kemandirian kemandirian mereka terima kasih Bu Dhani terima kasih atas perkenalannya secara singkat untuk tim-tim yang lain mohon secara singkat untuk poin satu menit saja hanya inti dari inovasi Anda nama-nama timnya kemudian menurut Anda mengapa keperlu diseminasi berikutnya Zero TV Jogja Zero TV silahkan terima kasih Pak Doni perkenalkan teman-teman saya Betina Baban dari Zero TV Yogyakarta bersama saya saya membawa tim saya ada Mbak Ulfi sebagai perawat untuk TV posyandu dan Mas Ali sebagai media komunikasi di proyek kami inti daripada tujuan proyek kami ini adalah eliminasi TV di Indonesia melalui tiga pendekatan yaitu penemuan kasus TV kemudian pemberian pengobatan dan pemberian pencegahan TBC kepada mereka yang memang indikasi untuk diberikan nah yang untuk si high ini kami mengangkat lebih fokus kepada penemuan TV dengan integrasi screening TV anak posyandu melalui pemberdayaan kader posyandu di Kecamatan Samigalu salah satu di Kulon Progo mengapa kami mengangkat topik ini yang pertama bahwa berdasarkan berdasarkan kajian kita bersama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas bahwa penemuan TB pada anak itu masih rendah cakupannya di Samigaluh dan sering sekali suka terlewatkan seperti itu sehingga harapan kami dengan kegiatan ini kami juga bisa menemukan dan yang kedua juga salah satu untuk eliminasi TB di Indonesia adalah melibatkan komunitas jadi ada dukungan komunitas untuk eliminasi karena kalau hanya orang kesehatan saja yang berjalan tanpa ada dukungan dari masyarakat itu tidak akan terjadi eliminasi TB makanya disini kami memberdayakan kadar masyarakat dalam hal ini adalah adalah kadar posyandu untuk melakukan screening TB di anak harapan kami dengan melakukan kegiatan ini bisa meningkatkan penemuan kasus TB pada anak meningkatkan pemberian pencegahan TB pada anak yang sampai saat ini cakupan di Indonesia juga masih rendah dan juga dan melihat memberdayakan adanya pemberdayaan masyarakat untuk mendukung samigaluh bebas TB demikian Pak Yodi terima kasih Bu Betty berikutnya dari Yayasan Kesehatan untuk Semua sama singkat satu menit silahkan silahkan baik selamat siang Pak terima kasih saya Mansetus Balawala bersama saya ada Pak Bastian Timo dan juga Pak Emanuel Soge jadi inovasi yang kami angkat itu adalah program pengelolaan kerusakan minimum kendaraan bermotor untuk pelayanan kesehatan di pedesaan jadi memang program ini berangkat dari dua masalah yang pertama sulitnya masyarakat pedesaan mengakses informasi dan layanan kesehatan dan yang kedua tingginya kasus kematian ibu anak jadi dalam sebuah diskusi yang melibatkan para petugas kesehatan dan penyuluh lapangan keluarga berencana itu terungkap bahwa salah satu faktor penyebab tingginya kasus kematian ibu anak di Flores Timur itu hanya karena terlambat tolong terlambat tolong ini disebabkan karena minimnya serana transportasi baik serana transportasi umum untuk masyarakat maupun untuk petugas kesehatan sendiri karena itu banyak kasus kesehatan yang sebetulnya bisa ditolong itu berakhir dengan kematian jadi berangkat dari persoalan ini lalu kami menginisiasi lahirnya program manajemen kerusakan minimum sepeda motor untuk pelayanan kesehatan di pedesaan atau lebih dikenal dengan program ambulans motor tetapi dalam perjalanan kami tidak hanya dengan sepeda motor untuk pelayanan kesehatan di pedesaan tetapi juga kami dengan mobil ambulans dan ambulans laut itu sebuah kapal cepat yang di dalamnya sudah ada fasilitas kesehatan standar untuk rujukan cepat antar pulau kira-kira begitu Pak terima kasih berikutnya dari keran air siap minum Telaga tim keran air sudah hadir baik selamat siang silahkan saya perkenalkan nama saya Latif Indra dari keran air siap minum Telaga jadi kalau menceritakan tentang inovasi kami barangkali Bapak Ibu masih ingat dulu dulu zaman saya masih kecil saya masih ingat di rumah nenek saya itu ada kendi yang disimpan di depan rumah dan itu isinya adalah air minum semua orang yang lewat baik dia pulang dari sawah dalam perjalanan atau orang yang kebetulan lewat itu bisa mengambil air di situ dan minum di situ nah kebiasaan itu kebiasaan turun-menurun tersebut kami modifikasi dalam mencukeran air siap minum Telaga jadi kami menyediakan air minum sehat secara gratis di lokasi-lokasi publik jadi inovasinya adalah atau perbedaannya adalah kami tidak menempatkan di depan rumah tetapi di depan di lokasi-lokasi publik seperti di tempat ibadah masjid sekolah lalu tempat orang yang banyak berkumpul dan semua orang bisa mengambil air minumnya secara gratis baik minum di tempat maupun mengisi botol yang dia bawa jadi nantinya akan timbul kebiasaan baru dan sekarang sudah mulai timbul itu sudah mulai muncul kebiasaan itu kalau butuh air minum datang ke masjid di situ biasanya sudah tersedia karena air siap minum Telaga dan saat ini kami masuk tahun yang kedua sudah terpasang sekitar 100 lokasi mungkin demikian terima kasih Pak Latifindra baik kita berlanjut ke Yayasan Vesta terima kasih memperkenalkan nama saya Mars Tia Kuniawan biasa dipanggil Mars di sini kita bersama dengan tiga tim dua tim yang lain yaitu Kak Oktan dan juga inovasi dari kita sendiri yaitu berjudul Community Based Outreach yang kita lakukan adalah melakukan penjangkauan di populasi populasi berisiko yaitu laki-laki yang hubungan seksual dengan laki-laki fokus kita di sini adalah reach and test jadi kita melakukan penjangkauan atau diseminasi informasi penjagaan kepada populasi kunci atau populasi berisiko LSL menggunakan sosial media yang dilakukan oleh petugas lapangannya adalah LSL itu sendiri atau laki-laki berbunuh seksual juga laki-laki kenapa seperti ini karena yang mengetahui karakteristik dan karakteristik LSL adalah indijinis sama-sama LSL jadi fokus yang kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan pencegahan infeksi HIV ke teman-teman LSL agar tidak terinfeksi dan juga promosi untuk melakukan tes HIV dalam hal ini kita bekerjasama dengan dinas kekehatan Kabupaten Kota di daerah istimewa Yogyakarta kenapa kita melakukan hal ini karena memang batar belakangnya adalah ekstimasi dari nasional sendiri untuk LSL atau laki-laki berbunuh seksual dengan laki-laki kurang lebih di atas 10% secara nasional kita sendiri di organisasi kami sendiri kita sudah melakukan kegiatan ini sebenarnya dari 2005 tetapi memang kita melakukan inovasi ini melalui sosial media mulai dari 2013 dan salah satu hasilnya banyak teman-teman LSL yang akhirnya tahu status HIV-nya kemudian percaya melanjutkan hidupnya dengan lebih berkualitas karena kebanyakan teman-teman LSL sendiri memang mayoritas perilakunya berisiko kemudian melakukan hubungan seksual multi-partner dan tanpa kondom tidak konsisten jadi disini kita masuk untuk memberikan edukasi sehingga dia tahu bahwa perilakunya berisiko dan bisa dirujuk untuk melakukan testing sedini mungkin terima kasih terima kasih Pak March kita bergeser ke teman-teman dari Skoci silahkan Skoci tim Skoci sudah hadir kah ya sudah silahkan mohon maaf tidak menyalakan kamera karena sinyalnya kurang bagus selamat pagi semuanya terkenalkan nama saya Rizka jadi saya disini adalah founder dari sekolah komplementer Cinta Ibu atau yang di Skoci disini saya bersama dengan dua anggota dalam tim Skoci yaitu ada Mbak Nindi Mbak Nindi sebagai fasilitator Skoci dan juga Mbak Dea sebagai konten kreator dari kelompok Skoci nah Skoci ini harus komplementer Cinta Ibu ini lahir karena kita melihat keprihatinan di Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman dan kami meng-capture satu puskesmas itu bahwa kunjungan keempatnya itu sangat tidak sesuai dengan target nah padahal ini kelas Ibu hamil ini menjadi salah satu sarana edukasi namun tidak tidak maksimal nah Skoci ini hadir sebagai inovasi pengembangan kelas Ibu hamil berbasis kebidaran komplementer kebidaran komplementer itu seperti yoga kemudian pijat hamil pijat menyusui pijat dayi hipoterapi self-healing dan lain-lainnya aromaterapi kami mengajarkan Ibu hamil untuk bisa mandiri berdaya dan juga mau termotivasi untuk ikut kelas Ibu hamil dengan metode yang kami tidak merupah tapi kami mengembangkan dari yang sudah ada nah kemudian mengapa inovasi sosial ini penting karena sangat penting kita dicimanasikan karena tidak ada inovasi yang bagus tanpa kita memblow up ataupun kita mensosialisasikan inovasi ini kemasyarakat jadi harus ada sebuah impact yang positif dari inovasi yang kita konsepkan kemudian harus ada impact dan harus berjantak yang positif lagi masyarakat khususnya dalam hal ini adalah Ibu hamil sebagai saturan pertama dari Spoti dan satu lagi mungkin saya mau meng-highlight Spoti ini juga kami hadir di saat pandemi ini untuk menjadi inisiasi kelas Ibu hamil online yang kami juga tidak hanya selingkup Jogja tapi juga lingkupnya itu sudah nasional kami juga sudah mendapatkan apresiasi di Paracorn Innovation Award kemudian di Sotis Asean Women 2021 sebagai inovasi kesehatan yang memfasilitasi Ibu hamil untuk mendapatkan edukasi secara online dan kami juga melakukan peer support bersama Ibu hamil secara nasional terima kasih dok terima kasih kita bergeser ke Indonesia Ramahlansia silahkan tim Indonesia Ramahlansia baik terima kasih Pak Yodi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Swastiastu izin memperkenalkan diri Pak Yodi kami dari Indonesia Ramahlansia di sini tim kami ada saya Erjin dan juga yang hadir ada Bu Dwi Enda fokus kami itu pada pendampingan Lansia di komunitas dan mengapa perlu diseminasi kalau dari Indonesia Ramahlansia sendiri sebagai wajah lembaga dalam mengkomunikasikan program baik dengan data kuantitas dan kualitas sehingga bisa mempresentasikan keberhasilan maupun pembelajaran dari praktik yang sudah kami lakukan jadi itu fokus kami kenapa kami ingin melakukan diseminasi social innovation in health terima kasih Pak Yodi terima kasih Pak Erjin berikutnya ke harapan Vian tim harapan Vian selamat pagi Pak Yodi dan kabar itu semuanya perkenalkan nama saya suaranya sudah jelas belum Pak ya sekarang sudah oh ya selamat pagi saya diri dari harapan Vian pada pagi hari ini saya bersama dengan dua teman saya namanya Kak Dista dan Kak Hanif harapan Vian dalam kesempatan kali ini mengajukan salah satu program kami bernama posyandu jalanan yaitu adalah kegiatan di komunitas di situasi jalanan untuk mendukung kesehatan ibu dan anak nah kenapa kita bikin program itu karena kami melihat bahwa banyak sekali kasus kesehatan terkait ibu dan anak nah kenapa kami mendesiminasi sosial innovasi kesehatan karena pertama di komunitas sendiri itu kesadarannya cukup rendah terkait kesehatan ibu dan anak terus yang kedua juga kami berpikir ketika kami mendesiminasi inovasi kesehatan maka isu yang kami bawa ini akan termain streaming sehingga banyak orang akan memperhatikan dan kami juga berharap ketika itu termain streaming maka akan muncul dukungan-dukungan kepada kami begitu itu saja terima kasih terima kasih Pak Didin berikutnya Puskes Wasawit silahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang semuanya kami dari Puskes Masawit memperkenalkan diri nama kami Yeni Maharani beserta dengan tim kami yaitu Iwiwi Widya Suti dan Eva Fitriana yang mana kami dari Puskes Masawit ini mempunyai satu inovasi yaitu Nelly Serasi jadi Nenek Peduli Sehat Lantaran Asi di sini di latar belakangi karena memang saat ini dan kita ketahui bahwa banyak wanita-wanita bekerja di mana tidak bisa memberikan ASI secara langsung jadi perlu kita berikan bagaimana caranya apabila nenek yang menjadi pengasuhnya jadi latar belakangnya adalah untuk meningkatkan capupan ASI eksklusif di mana wanita bekerja ini tetap bisa melaksanakan tugasnya itu kenapa ini perlu kita diseminasi karena memang saat ini dan kita tidak pungkiri banyak sekali wanita bekerja dan ASI eksklusif memang masih salah satu apa namanya masalah ASI eksklusif supaya bagaimana kita menciptakan generasi yang tangguh dan berkualitas ini sangat perlu diseminasi supaya masyarakat bisa lebih mengetahui dan juga solusi-solusi permasalahan ini bisa diterapkan sedangkan untuk bagaimana kemarin kita juga caranya seperti ini kita juga menginginkan dengan adanya mengikuti Sihai ini inovasi kami juga bisa dilaksanakan di semua tempat karena memang ini yang menjadi ada masalah menjadi masalah dan juga mungkin caranya dengan cetak poster ataupun yang lain-lainnya sehingga diseminasi inovasi-inovasi kesehatan ini bisa diperluaskan bisa diterapkan secara ekonomi ataupun juga siapapun bisa menerapkan dari inovasi yang kita laksanakan ini mungkin itu dok yang bisa kami sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih teman-teman dari Puskesma Sawit ini sudah lengkap ya Mbak Malida 9 ini kalau tidak salah dan ini sepertinya banyak yang sudah pengen pitching Mbak Malida jadi banyak yang tadi itu ke arah pitching nggak apa-apa sudah nyicil jadi beberapa sudah ke arah diseminasi tapi cukup banyak tadi yang banyak pitching dan itu memang harapannya di akhir ke sana nanti ini dua minggu ini kita pertajam untuk pitching namun kembali ke topik terkait diseminasi Ibu Bapak jadi kan kita di sini intinya dalam dua minggu ini mengharapkan Ibu Bapak ini bisa untuk mendokumentasikan dalam sebuah tulisan yang nanti akan didiseminasikan sehingga kita perlu membahas untuk mempertegas dan menyamakan persepsi kenapa sih kita perlu diseminasi ini dan kenapa diseminasi ini bagian yang memang tidak terpisah dari inovasi sosial karena kalau kita lihat yang namanya inovasi-inovasi sosial itu kan tujuannya memang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial tadi berbagai kebutuhan-kebutuhan yang Ibu Bapak sampaikan tadi itu kan kebutuhan-kebutuhan real dan diseminasi itu diperlukan diseminasi itu bagian dari proses perubahan jadi diseminasi itu adalah bagian dari upaya untuk melakukan perubahan perubahan sosial tadi jadi kalau kita menuliskan sesuatu yaitu adalah bagian dari upaya-upaya melakukan perubahan perubahan sosial yang tadi Ibu Bapak semuanya ceritakan tadi narasikan jadi intinya disini adalah kalau kita melihat ke konsep diseminasi inovasi itu poinnya adalah terkait dengan perubahan dalam skala yang lebih besar karena kalau mungkin ini tadi sangat bervariasi skalanya ada yang mungkin skalanya terbatas ada yang agak lumayan ada yang agak besar tapi kalau kita bisa diseminasi innovation berarti kita implikasinya adalah broad scale change jadi perubahannya lebih luas dan apabila solusi sebuah masalah sosial itu adalah tujuan dari sebuah inovasi maka diseminasi itu merupakan langkah yang penting karena kalau memang tadi ingin kita awalnya membuat inovasi tadi untuk membuat perubahan-perubahan salah satu langkah pentingnya adalah diseminasi tadi supaya bisa terwujud perubahan-perubahan yang diharapkan perbaikan-perbaikan yang diharapkan secara umum kalau kita melihat juga dari tataran teori ada empat langkah untuk melakukan perubahan-perubahan sosial itu dan ini untuk menstrukturkan apa yang sudah dilakukan oleh ibu bapak yang pertama saya yakin semuanya sudah melakukan ini creation of innovative model jadi mengembangkan sebuah model yang inovatif dan itu sudah ibu bapak lakukan dan itu sudah kita verifikasi jadi dari tim sudah menentukan bahwa yang sembilan ini betul-betul model yang inovatif jadi ibu bapak itu sudah melakukan itu nah yang berikut-berikutnya itu bervariasi mungkin sudah ada yang melakukan evaluasi-evaluasi yang credible sehingga itu kemudian bisa menimbulkan keyakinan atau kepercayaan orang bahwa ini memang sesuatu yang works memang bermanfaat begitu untuk kemudian mungkin ada juga yang sudah mencoba melakukan replikasi-replikasi mungkin di daerah lain di kabupaten lain di pusat mas lain tergantung unitnya begitu ya dan kemudian yang terakhir mungkin ada juga yang sudah mencoba untuk melakukan diseminasi active dissemination saya tidak tahu pemetaannya tadi karena hanya sebentar-sebentar mungkin nanti dari ibu bapak sendiri bisa merefleksikan untuk ibu bapak sendiri sejauh mana dalam empat tahapan ini untuk perubahan sosial ini apakah memang baru sebatas memulai pengembangan sebuah model atau juga sudah punya atau pernah melakukan evaluasi-evaluasi yang itu secara metode itu bisa dipertanggungjawabkan cukup rigorous gitu ataukah sudah melakukan replikasi-replikasi dalam skala yang terbatas ataukah justru sudah melakukan diseminasi juga secara luas itu silahkan nanti bisa dipetakan sendiri posisi ibu bapak berada di mana nah terkait diseminasi itu sendiri itu juga kalau di breakdown itu ada beberapa tahapan diseminasi itu ada tahapan yang disebut itu sebatas adoption artinya itu pihak yang kita tuju itu sebatas memutuskan bahwa mereka ingin mengadopsi model yang kita propose yang kita kembangkan begitu ada yang itu sudah implementasi artinya sudah mencoba untuk melakukan hal-hal yang kita advokasikan yang kita sosialisikan tadi ada yang sampai ke institutionalization sudah terlembagakan artinya apa yang kita tawarkan itu sudah dikerjakan secara rutin itu sudah terlembagakan sehingga kalaupun tadi di antara ibu bapak ada yang sudah pada tahapan diseminasi mungkin juga bisa direfleksikan apakah yang sudah dilakukan itu sudah mengarah ke adoption artinya ada pihak-pihak komunitas entitas tertentu yang memang sudah memutuskan akan mengadopsi apa yang kita tawarkan ataukah sudah ada yang bahkan sampai melakukan atau mengimplementisikan usulan tawaran kita ataukah bahkan ada yang sudah kemudian melakukannya secara rutin mengintegrasi secara rutin itu tahapan diseminasi yang paling ujung yang paling matur bahwa itu sudah terlembagakan itu kembali lagi nanti silahkan anda refleksikan lagi sudah seberapa jauh pencapaian diseminasi anda kalau tadi sudah sampai diseminasi apakah sebatas disampaikan tapi tidak tahu artinya mereka mengambil tidak atau kemudian apakah mereka melakukan atau tidak atau apakah itu sampai rutin atau tidak itu sesuatu yang mungkin bisa direfleksikan kembali kalau memang tadi sampai diseminasi kemudian ada istilah terkait yang mungkin perlu kita diskusikan juga yaitu terkait dengan peluasan tadi kalau yang seringkali ditemui di bahasa-bahasa program itu scale up tapi kalau kita lihat lebih mendalam itu sebenarnya ada tiga istilah ada scale up ada scale out ada scale deep dan tiga-tiganya ini merupakan upaya-upaya diseminasi tapi dengan tujuan yang berbeda jadi tujuan kita itu apa dulu kalau mau diseminasi kalau scale out itu sebatas direplikasi lebih banyak jadi tujuan diseminasi itu supaya direplikasi di tempat-tempat lain di kabupaten lain di provinsi lain bahkan mungkin di negara lain itu scale out supaya lebih banyak yang menampil manfaat dari inovasi yang kita kembangkan ini itu di scale out kalau scale up itu maksudnya adalah bahwa dari inovasi itu kemudian kita bisa mempengaruhi regulasi atau kebijakan atau berbagai aturan-aturan sehingga itu akhirnya bisa merubah institusi-institusi yang terkait jadi bukan dari segi jumlahnya tapi dari sisi aturan-aturan dari sisi kerangka regulasi yang itu kemudian akhirnya berdampak juga terhadap perubahan-perubahan yang kita inginkan itu kalau kita scale up nah kemudian ada juga yang melihatnya mungkin isunya bukan perlu jumlah yang banyak isunya bukan merubah sebuah kebijakan tapi isunya adalah untuk scale deep artinya lebih berdampak terhadap akar-akar masyarakat disitu maksudnya adalah upaya-upaya untuk merubah hubungan-hubungan untuk melihat budaya nilai-nilai budaya kepercayaan jadi intinya itu adalah untuk lebih mengakar dari sisi pikiran dan juga dari sisi hati begitu jadi membuatnya itu lebih dihayati sehingga itu menjadi deep lebih mengakar bukan sesuatu yang hanya di permukaan saja jadi kalau kita melakukan diseminasi sebenarnya perlu dipertegas sebenarnya arahnya mau kemana apakah memang sebatas pokoknya semakin banyak ataukah ini kebijakan-kebijakan regulasi aturan-aturan yang ada itu kemudian mengakomodasi ini sehingga kemudian akhirnya juga berdampak terhadap tujuan yang kita inginkan ataukah kita ingin semakin ini menguat mengakar di masyarakat atau lebih daripada satu jadi ada scale out scale up scale deep dan itu semuanya itu membutuhkan upaya diseminasi namun ada juga yang tidak terlalu happy dengan istilah scaling ini karena scaling ini memang sebenarnya dulu asal-muasalnya dari dunia bisnis sehingga kemudian banyak yang dari dunia sosial itu tidak terlalu nyaman dengan istilah scaling sehingga kalau kita baca di literatur itu ada beberapa yang menawarkan istilah diffusion difusi kalau difusi itu fokusnya lebih pada adopternya siapa yang akan mengadopsi itu dan itu fokusnya pada perubahan-perubahan perilaku yang memang diharapkan dan dengan upaya-upaya sifatnya itu organik jadi bukan sewaktu yang di engineer tapi sewaktu yang organik secara alami jadi kita melakukan perubahan-perubahan perilaku yang kita harapkan dengan pendekatan-pendekatan yang itu alami untuk yang lebih organik dan difusi ini dianggap lebih cocok istilah ini karena fokusnya pada orang jadi bukan pada institusi bukan organisasi dan itu menekankan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan budaya terkait dengan nilai-nilai terkait dengan perilaku dan sebagainya sehingga itu istilah difusi itu kemarin banyak digunakan di teman-teman yang banyak mengadvokasikan terkait dengan diseminasi untuk inovasi sosial ini tentu kalau dari perspektif inovasi itu sendiri terlepas dari tadi upaya-upaya untuk perubahannya namanya inovasi itu sendiri memang seharusnya tidak berhenti pada penciptaan inovasi atau innovation generation jadi bukan sebatas untuk kreasi produk baru atau layanan baru atau model baru atau startup baru tapi memang juga harapannya semua inovasi itu kemudian tadi ada yang menggunakan istilah mainstream jadi untuk itu kemudian menjadi sewaktu yang mainstream jadi menjadi arus utama bahwa itu bergerak dari yang sebatas tadi gagasan yang sifatnya inovatif kemudian digunakan pada konteks yang lebih mainstream atau pengarusan utama tadi kemudian tahapan berikutnya harapannya adalah sampai pada absorpsi sehingga itu akhirnya menjadi sewaktu yang business as usual artinya bagian dari keseharian jadi bukan sewaktu yang spesial lagi tapi itu menjadi bagian dari keseharian bagian dari unitas bagian normal scene dari normalitas normalitas atau latanan di masyarakat sehingga seringkali kalau kita bicara inovasi memang banyak yang berhenti pada innovation generation karena itu yang biasanya dalam tanda petek seksi menarik di masyarakat inginnya hal yang baru tapi sebenarnya juga lebih daripada itu perlu diseminasi tadi yang kita bahas dan ujung-ujungnya harapannya memang inovasi-inovasi kita itu diabsorpsi sehingga itu diserap dalam sistem yang ada dalam tatanan yang ada oke baik itu ibu bapak terkait dengan mengapa kita perlu untuk diseminasi sebelum kita mendiskusikan pertanyaan kedua mengenai bagaimana apakah ada yang ingin dikomentari atau diklarifikasi terkait beberapa hal tadi kenapa di sini kita mendorong ibu bapak untuk diseminasi ada yang kurang jelas atau mau dikomentari silahkan bisa dituliskan di chat atau admit langsung juga boleh izin bertanya Pak Yodi silahkan saya Enda dari IRL mau menanyakan jadi tadi yang masalah scale up lalu scale out dan scale deep itu apakah mana yang lebih penting atau mana yang lebih bagus atau itu dikembalikan ke masing-masing lembaga atau apa Pak singkatannya itu dikembalikan pada kebutuhan kebutuhan sosial atau masalah-masalah sosial yang tadi ingin diatasi oleh inovasi tadi setiap inovasi itu kan solusi terhadap sebuah masalah untuk masalah-masalah tertentu yang dibutuhkan adalah jumlah artinya itu membutuhkan coverage atau cakupan yang luas untuk masalah-masalah lain isunya mungkin bukan jumlah tapi isunya adalah tadi tatanan-tatanan yang harus dirubah regulasi aturan-aturan kebijakan dan sebagainya untuk masalah-masalah lain mungkin isunya adalah masalah nilai-nilai budaya masalah hubungan-hubungan dalam masyarakat masalah hati dan masalah pikiran jadi tergantung kembali lagi pada masalah sosial yang ingin diatasi oleh solusi inovasi tadi bisa ditangkap maksudnya Bu Enda baik tetapi ketika di pemerintahan itu kan akhirnya kembalinya kepada bagaimana regulasi itu ada Pak Yudi karena ketika regulasi itu tidak ada maka anggaran itu kan tidak turun sehingga ketika anggaran tidak turun kegiatan program di lapangan juga akhirnya terhambat apakah memang itu sebagai top artinya ini perlu di scale up sampai level bagaimana perubahan regulasi dan kebijakan itu kan jadi itu adalah sebuah berarti di sini Bu Enda bicara konteks sebuah inovasi yang diselenggarakan dalam tatanan pemerintah jadi kepemerintahan di tatanan publik dimana disitu memang untuk bisa melakukan berbagai hal tadi sangat dipengaruhi oleh berbagai aturan-aturan yang ada sehingga kemudian untuk bisa membuat itu lebih langgang lebih sustain itu kemudian butuh perubahan-perubahan pada tatapan kebijakan regulasi dan sebagainya jadi konteksnya memang seperti itu Bu Enda kalau memang masalahnya itu dalam konteks dan inovasi atau solusi yang ditawarkan itu memang dideliver dalam konteks kepemerintahan bisa ditanggap maksudnya Bu Enda terima kasih banyak Pak Yodi sama-sama ada yang lain lagi silahkan silahkan dari dari luar jual silahkan Budani untuk penulisan ini bisakah kita itu menggabungkan dua-duanya jadinya skill up skill deep dan division ini kembali lagi ke masalah yang dicoba diatasin kalau di swab bantu ini ini kan kesehatan mental ya Budani kalau saya nggak salah tangkep tadinya dan tadi di masyarakat tadi tergantung konteksnya kembali yang menurut Budani dan teman-teman di situ yang memang sangat dibutuhkan ke depan itu apakah memang untuk lebih mengakar di masyarakat atau diperluas ke tempat-tempat lain atau butuh perubahan-perubahan di kebijakan supaya ini ke depan akan lebih langgang lebih banyak dukungan yang mana yang prioritas Budani sebetulnya gini jadinya kita itu juga kita itu juga mengharapkan juga dari yang sudah terjadi ini adalah adanya peraturan-peraturan dari dipati ataupun dari kemen itu untuk anggaran yang boleh diberikan untuk khusus defable ODDB atau DGC kita mengoyak terus itu dan kemudian juga kita juga mengharapkan bahwa mutasi psikolog itu dipakai kecil atau dipakai adakah karena dampingan-dampingan itu memang sudah menjelaskan daging dengan suatu psikolog itu yang pertama kemudian kita juga menyasar kepada masyarakat-masyarakat kebudayaan tentang kepercayaan nah kita juga ingin juga untuk pendekatan secara alami perubahan-perubahan dari keluarga-keluarga yang ada keluarganya menderita ODDB itu ya ya Bu Dhani kalau saya lihat memang tiga-tiganya ini penting ya untuk dan semuanya pasti ingin ini tapi kembali lagi biasanya kan kita itu punya keterbatasan dari sisi sumber daya waktu dan tenaga ya artinya kan harus menata juga dari sisi prioritas begitu untuk ininya bukan ada yang tidak penting ketiganya kan penting dan karena masing-masing punya implikasi cara diseminasi yang berbeda juga kan berbeda sekali kan diseminasi ke pemerintah misalnya kalau memperubah regulasi-regulasi tadi dengan diseminasi ke masyarakat yang ingin membuat lebih mengakar tadi dan itu ada implikasi juga terhadap kegiatan kita strateginya seperti apa sumber daya yang dibutuhkan seperti apa sehingga meskipun ini tiga-tiganya mungkin kita harapkan kita inginkan tapi pada prakteknya biasanya kita harus ada semacam prioritas yang mana yang kita dahulukan dengan keterbatasan sumber daya kita maksudnya seperti itu Budani bisa ditanggap maksudnya makasih masih ada bupa yang lain satu lagi sebelum saya bergeser kalau masih ada kalau tidak ada kita membahas yang kedua tadi kita sudah ada pembahasan mengenai kenapa kita butuh diseminasi tujuannya untuk apa sekarang caranya bagaimana ini saya yakin juga Bapak Ibu disini juga sudah banyak pengalaman jadi silahkan kalau ada yang mau sharing kalau pengalaman Ibu Bapak cara diseminasi yang efektif itu seperti apa selama ini silahkan boleh Anda tulis di chat boleh Anda unmute Anda share langsung juga boleh caranya silahkan saya dari Vesta dari yang community based outreach yang fokusnya memang di teman-teman laki-laki berhubungan seseorang dengan laki-laki selama ini kita melakukan diseminasi inovasi sosial itu secara tradisional memang kita melakukan penjangkauan ke populasi LSL secara tatap muka tapi karena berkembangnya teknologi kan teman-teman LSL ini kan mayoritas yang dia pengguna sosial media yang masif ya Pak yang ya enggak cuma LSL ya mayoritas masyarakat pengguna gadget dan baginya kita melakukan inovasi sosial ini menggunakan sistem virtual outreach atau pendekatan menggunakan sosial media jadi harapannya semakin banyak meskipun harapannya semakin banyak yang mendapatkan penerima manfaat lebih banyak yang dapat terkait inovasi sosial yang kami lakukan nah meskipun secara-cara tradisional atau secara-cara lama tetap kita tidak tinggalkan itu sih Pak selama ini kita lakukannya terima kasih jadi kombinasi tadi ya Pak Marj antara cara-cara yang konvensional tapi karena kondisi pandemi seperti ini juga akhirnya mendorong untuk yang virtual tadi ya virtual outreach dan outputnya malah lebih banyak lebih banyak ternyata dengan pendekatan ini terima kasih Pak Marj dari tim yang lain ada yang ingin sharing pengalaman diseminasi silahkan dari harapan Vian bisa silahkan cerita sedikit Pak silahkan kalau dari harapan Vian yang sudah kita lakukan itu kita melakukan diseminasi melalui media populer salah satunya media sosial ada juga di website-website seperti Magdalene dan sebagainya kita coba angkat isu tentang komunitas marginal gitu disana tapi juga kita sedang mencoba untuk mendeseminasi ini di lingkup yang lebih sempit lagi yaitu di lingkup akademisi melalui memfasilitasi para peneliti supaya mau meneliti isu-isu marginal terutama di orang-orang di situasi jalanan gitu nah itu yang sebenarnya sudah kita lakukan cuma memang masih banyak evaluasi yang kita apa namanya terus lakukan karena sejauh ini apa yang kita lakukan selama ini itu belum kami merasa belum cukup mainstreaming isu jadi masih banyak pembuat kebijakan itu belum melihat ada permasalahan di komunitas marginal itu sharing dari kami terima kasih Pak Didin jadi kalau yang ke masyarakat umum tadi sudah ya media masa media populer bahkan merambah ke akademik tadi ya ke para peneliti tapi untuk mainstreaming itu tujuan yang tadi ya untuk yang scale up untuk merubah kebijakan prioritas prioritas diregulasi itu yang belum tercapai Pak Didin oke kalau masyarakat yang lain silahkan tim yang lain saya dari kran air minum laga saya ingin cerita bahwa bidang saya ini menyediakan air minum di satu lokasi itu cukup menimbulkan enggak selalu tapi cukup ada satu dua kasus yang menimbulkan perbenturan dengan masyarakat contohnya misalnya di satu lokasi kami pasang filter air minum di pesantren kami pasang filter air minum yang tadinya beli air minum itu 10 galon setiap hari tiba-tiba menjadi 0 lalu apa ya yang jualan galon di sekitar situ itu jadi protes saya hilang ini penghasilan saya Pak nah bagaimana menurut pendapat Pak Yudhi makasih Pak ya baik terima kasih ya itu menarik ya jadi kadang-kadang tanpa kita sadari upaya disimulasi kita yang menurut kita tujuannya baik tadi ya Pak ya tapi ternyata ada dampak-dampak yang tadi berbenturan dengan kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tentu tadi kelompok masyarakat yang penjual galon misalnya sehingga itu juga yang harus dikelola nanti perlu kita bahas bagaimana mengelola supaya tidak terjadi benturan-benturan yang terlalu tajam gitu sehingga tujuannya tetap bisa tercapai tapi tidak terlalu mengganggu kepentingan-kepentingan yang lain Pak Harini Reset silahkan Pak Harini maaf ada suara noise ya selamat baik untuk suab bantu Lur Jiwo selama ini sudah kita laksanakan terkait paguyupan Lur Jiwo ada inovasi beberapa kegiatan terkait kegiatan yang pertama yaitu kube kelompok bersama pertanian itu melibatkan UDP Lur Jiwo terus kemudian untuk kegiatan yang lainnya yaitu pos bindu terpadu yaitu yang meliputi pengecekan darah gula kolesterol dan lain sebagainya untuk melihat perkembangan dari UDP terus kemudian untuk media sosial kami gunakan Youtube terus kemudian Facebook Lur Jiwo terus kemudian beberapa kali kita tayangkan melalui televisi swasta liputan itu dari Indonesia SCTV dan termasuk ADTV nah itu upaya-upaya kita diharapkan dengan kegiatan itu warga masyarakat yang masih mempunyai keluarga yang UDP yang belum bisa kita rekod kita aja untuk bersama-sama untuk mengastasi permasalahan kegiatan jiwa diharapkan ada kesadaran untuk menjadikan kegiatan bersama ini bisa bermanfaat bagi warga masyarakat mungkin itu Bapak terima kasih Pak Hari banyak sekali di channel-channel yang digunakan untuk bangun luhur jiwa ini di bagian chat bisa kita baca Ibu Bapak ada dua yang pertama dari tim skoci di situ kerjasama kader nanti menggerak PKK audiensi pada stakeholder juga secara online melalui media sosial pengembangan website untuk telehealth dari skoci dari 0tb di situ menulis membuat video dokumentasi dan di-share melalui media sosial terima kasih ini ada lagi puskesmasawit sosialis langsung pelatihan media cetak live light brosur media elektronik media sosial maupun video dan metode simulasi presentasi terus Bupu Betty dari 0tb juga diseminasi dengan stakeholder daerah pertemuan-pertemuan di masyarakat nanti silahkan diteruskan bisa ditambahkan di chat kalau masih ada yang ingin sharing lagi terkait dengan pengalaman-pengalaman diseminasi ini untuk melanjutkan untuk menstruktur diskusinya dalam konteks untuk social innovation ini dan juga untuk menghantarkan pada apa yang harapan nanti akan kita tulis bersama yaitu berbagai studi kasus jadi kalau yang ingin kami tekankan di sini untuk menempatkannya dalam perspektif adalah memang kalau memang kita ingin melakukan diseminasi untuk itu yang penting segera saja untuk dilakukan seperti yang dilakukan dari Ibu Bapak ini ini kan sudah mungkin tidak terlalu banyak harus berteori-teori dan sebagainya tapi mengupayakan secara langsung langsung aksi untuk melakukan itu dan dari situ kita bisa banyak belajar jadi kalau misalnya ini kalau misalnya dalam konteksnya menulis caranya langsung saja ambil pena dan langsung menulis itu biasanya kita bisa belajar sambil jalan dan saya yakin banyak sekali pembelajaran yang tadi bisa kita ambil dari masing-masing tadi untuk bersama kalau dari sisi konsep diseminasi ini atau cara-cara diseminasi ini sebenarnya ada dua mazab ada mazab yang sifatnya tadi difusi ada yang mazab yang sifatnya itu partisipasi kalau kita bicara difusi itu konsep komunikasinya itu adalah bahwa itu transfer informasi secara vertikal jadi satu arah kalau mazab partisipasi konsep komunikasinya itu adalah pertukaran informasi atau dialog dan sifatnya horizontal jadi itu sedikit berbeda jadi kita lihat dua-duanya tadi muncul ada yang memang sifatnya satu arah ada yang sifatnya dialog kemudian kalau di konteks difusi upaya-upaya perubahan itu komunikasi perubahan itu melalui diseminasi melalui sosial melalui media-media masa tadi tadi banyak digunakan tadi ada cerita TV swasta dan sebagainya sedangkan kalau yang partisipasi itu melalui partisipasi akar rumput melalui interaksi-interaksi kelompok tadi ada yang mengatakan dengan PKK dengan kader dengan stakeholder itu participation via group interaction kalau dari kacamata difusi masalah utamanya adalah lack of information artinya bahwa masyarakat belum mendapatkan informasi atau tidak ada informasi itu sehingga kemudian diberi informasi kalau untuk dari sisi kacamata partisipasi itu mereka melihatnya bahwa disini sebenarnya ada pengetahuan-pengetahuan ada informasi yang ada di masyarakat di komunitas-komunitas namun itu kita kurang menggali dan mungkin kurang memperhatikan sehingga disitu ada inequality dari sisi struktural sehingga solusinya kalau yang di masyarakat difusi itu dia information transfer transfer informasi dengan harapan kalau pengetahuannya bertambah sikapnya itu akan terbentuk kemudian itu akan mengarah pada praktek atau perilaku gitu sedangkan kalau untuk yang masa partisipasi maka dia solusinya adalah pertukaran informasi tadi information exchange dan kemudian juga partisipasi itu solusinya goalnya sedikit berbeda kalau untuk yang masyarakat difusi tadi dia outcome oriented jadi sebenarnya apa sih yang mau dicapai melalui diseminasi ini biasanya perubahan perilaku gitu tapi kalau yang masyarakat partisipasi tadi dia lebih berorientasi proses jadi yang penting disitu ada pemberdayaan dari komunitas yang ada itu bagian yang penting dan juga isu equity menjadi penting disitu kemudian kalau di model yang difusi tadi maka model untuk diseminasi lebih banyak difusi inovasi tadi yang banyak kita bahas sedangkan kalau untuk yang partisipasi tadi dia banyak menggunakan model-model aktivisme atau social mobilization untuk intervensinya bentuknya kalau untuk yang difusi banyak seperti marketing-marketing sosial edutainment sedangkan kalau untuk yang partisipatif itu sifatnya lebih banyak untuk berbagai pendekatan-pendekatan yang memberdayakan seperti empowerment education participatory research participatory appraisal dan sebagainya itu untuk mengkontraskan dua mazab dan tadi kalau kita lihat dua-duanya muncul yang diceritakan ibu bapak tadi ada yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang mazab difusi tadi ada yang menggunakan pendekatan mazab partisipasi dan banyak juga menggunakan dua-duanya tapi mungkin tidak secara intensional tidak secara sengaja maupun tidak secara sistematis tapi dua-duanya kemudian dipakai kadang-kadang difusi kadang-kadang partisipasi dan itu tidak masalah selama tujuan-tujuan tadi bisa tercapai kemudian ada juga yang membedakan pendekatan-pendekatan ini dengan untuk melihat seberapa formal atau informal jadi ada pendekatan-pendekatan yang sangat formal ada pendekatan-pendekatan yang sangat informal tadi yang mengatakan mengenai dengan Facebook dan sebagainya itu sangat informal itu social networking begitu untuk ini tapi ada yang sangat formal tadi misalnya ada kelompok kerja atau ada audiensi dan sebagainya itu sangat-sangat formal kemudian ada juga yang lebih ke arah itu connect jadi untuk membangun hubungan tujuannya ada yang sebetulnya collect jadi sebatas tadi untuk mengkompilasi berbagai pengetahuan informasi yang ada untuk kemudian bisa dimanfaatkan itu bisa dibedakan berdasarkan itu apakah memang ini formal informal atau ini connect atau collect untuk ininya dan itu ininya banyak bentuk-bentuk praktisnya tapi kita tidak akan membicarakan semua kita hanya akan membahas yang memang akan kita kerjakan bersama dalam waktu 2-3 minggu ini yaitu yang kita sebut dengan case study atau ada juga dan saya lebih suka istilah story of change cerita perubahan jadi studi kasus atau cerita perubahan itu banyak digunakan untuk bisa menyampaikan berbagai upaya-upaya perubahan yang sangat kompleks karena memang agak susah untuk itu disampaikan melalui angka-angka atau indikator-indikator parameter-parameter yang kuantitatif jadi dengan pendekatan studi kasus atau cerita perubahan maka akan bisa lebih muncul akan lebih tersampaikan kekayaan dan kompleksitas dari perubahan-perubahan baik itu perubahan yang di level individu organisasi maupun di level komunitas atau masyarakat itu kenapa kok di sini dalam konteks si high Indonesia ini kita juga berharap nanti masing-masing mengembangkan studi kasus atau cerita perubahan yang tadi bisa meng-capture mendokumentasikan tadi kekayaan kompleksitas dari upaya-upaya perubahan yang sudah dilakukan oleh ibu bapak baik itu di level individu organisasi maupun masyarakat dan tadi saya disebutkan oleh Mbak Malida banyak contoh-contohnya di website si high itu yang saya tampilkan di sini adalah kompilasi studi kasus dari negara-negara berkembang yang lain jadi kalau ibu bapak nanti ingin melihat seperti apa sih nanti silahkan di googling ini case studies ini untuk melihat konkretnya seperti apa yang mereka tuliskan dari berbagai negara yang lain ini sekitar memberikan gambaran kalau kita bicara cerita perubahan itu kira-kira seperti apa poin-poin utamanya supaya orang bisa menangkap perubahan-perubahannya itu seperti apa jadi kalau untuk bagian pendahuluan atau introduction saya pikir tidak terlalu banyak berbeda dengan bentuk-bentuk tulisan yang lain ada judulnya ada headline-nya kemudian tujuan dari narasi ini apa pesan-pesan utamanya apa agak berbeda adalah kemudian kita bicara situasi di situasi disitu kita masih bicara situasi sebelum ada perubahan-perubahan kemudian kita cerita berbagai tantangan yang dihadapi oleh proyek program atau organisasi kita kita bicara mengenai orang-orang organisasi situasi yang terdampak disini terdampak oleh masalah tersebut dan apa yang ingin dilakukan oleh proyek atau program atau institusi kita dan apa kegiatan yang sudah kita lakukan untuk mencapai itu itu gambaran situasi sikon untuk NM kemudian yang berikutnya adalah perubahan itu sendiri ini jantungnya jadi kita ingin melihat berbagai perubahan-perubahan yang menampilkan berbagai perubahan-perubahan yang memang terjadi apabila memang itu memang terjadi tapi yang menarik tadi juga bisa ditulis apakah mereka itu perubahan tadi terencana atau tidak kadang-kadang ada perubahan-perubahannya di luar rencana kita karena yang positif ada yang negatif tadi yang disampaikan tadi teman-teman dari keran air siap minum telaga tadi ya ada yang negatif tadi kan ternyata ada yang merasa dirugikan tadi itu kan juga suatu yang menarik untuk didokumentasikan bahwa ada perubahan-perubahan yang itu bisa jadi negatif juga gitu untuk ini ya nah kemudian juga disitu ingin kita lihat perubahan-perubahan yang tangible maupun terlihat atas kehidupan-kehidupan masyarakat yang memang disitu terkait dengan isu yang kita ini kan kemudian terakhir ada berbagai perubahan-perubahan key changes itu terkait dengan aspek perubahan-perubahannya atau bagian perubahan kemudian yang agak sedikit mungkin jarang dilakukan dan ini sebenarnya penting ya karena ini juga berimplikasi terhadap tadi seberapa jauh orang ingin kemudian mengadopsi adalah apabila kita juga melakukan analisis analisis itu artinya yang pertama kita membahas seberapa bermagnasi perubahan yang berhasil kita lakukan itu apakah itu perubahan yang signifikan atau perubahan yang sebenarnya itu sangat-sangat minor itu bisa kita dibahas di situ kemudian bisa kita analisis juga potensi jangka panjangnya mungkin yang kita lihat sekarang seperti ini tapi jangka panjangnya bagaimana dan juga ada diskusi mengenai seberapa sustainable perubahan-perubahan yang kita lihat ini kemudian yang penting juga sebenarnya faktor-faktor utamanya apa sehingga perubahan itu bisa terjadi dan ada diskusi mengenai faktor apa saja yang mungkin juga berpengaruh terhadap perubahan-perubahan tadi dan bagaimana kita bisa mengantribusikan perubahan tadi terhadap upaya-upaya yang sudah kita lakukan itu bagian dari analisis jadi disini kita tidak bicara banyak analisis dalam arti kuantitatif atau statistik tapi banyak narasi-narasi yang menjawab berbagai poin-poin ini kemudian bagian akhirnya itu adalah lessons and recommendation jadi disini termasuk adalah berbagai perubahan dalam desain yang mungkin perlu dilakukan supaya bisa menjadi lebih baik perbaikan-perbaikan dan juga pembelajaran untuk organisasi lain yang mungkin melakukan hal-hal yang serupa atau di ranah yang mendekati itu bagian akhirnya kemudian hal-hal lain yang sangat membantu untuk story of change ini adalah kalau ada foto-foto yang itu bisa menunjukkan berbagai aktivitas yang dilakukan kalau ada video-video dan seterusnya itu akan mendukung menunjang story of change kita itu secara umum ibu bapak poin-poin umum terkait kalau ingin menulis mengandai perubahan cerita perubahan kalau terkait khusus mengenai inovasi sosial dalam bidang kesehatan yang ini dikembangkan atau difazil oleh Sihai ada beberapa hal yang sifatnya khusus dan ini mungkin nanti menarik untuk dicermati juga terkait dengan kalau ibu bapak melakukan pitching apa yang mau ditekankan jadi ini ada beberapa poin yang memang digunakan oleh Sihai untuk memilih atau memprioritaskan inovasi-inovasi sosial yang pertama adalah appropriateness seberapa appropriate kesesuaian antara solusi itu dengan kebutuhan apakah memang solusi yang ditawarkan itu sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan itu satu kemudian yang kedua adalah seberapa inovatif aspek kebaruan itu juga menjadi pertimbangan juga untuk ditonjolkan jadi kalau kita punya sebuah inovasi yang pertama tentu tadi ibu bapak sudah cerita masalahnya ini kemudian solusinya ini itu kan orang bisa menilaikan kesesuaian antara solusi dengan masalah kemudian seberapa inovatif seberapa kebaruan dari solusi yang ditawarkan itu juga sesuatu yang perlu ditekankan kemudian seberapa inklusif solusi itu karena ini adalah sebuah inovasi sosial sehingga kita juga perlu memastikan bahwa ini solusi yang inklusif kemudian seberapa affordable keterjangkauan artinya bahwa itu sewaktu yang memang bisa dijangkau oleh masyarakat-masyarakat yang miskin sekalipun yang mungkin akan ter-exclude apabila berarti itu tidak bukan sewaktu solusi yang cost effective efektivitas artinya bahwa memang itu mengambilkan dampak yang positif atau perubahan yang positif itu juga perlu ditunjukkan perlu ditekankan kemudian scalable tadi seberapa ini kemungkinan akan bisa tadi di scale tadi sebenarnya kita bicarnya ada tiga scale bisa scale up bisa scale out bisa scale deep seberapa itu scalable dan yang terakhir seberapa sustainable potensi sustainability dari solusi kita itu juga sesuatu yang mungkin penting untuk ditekankan jadi itu berbagai penekanan penekanan penonjolan penonjolan dari berbagai aspek dari inovasi kita yang itu bisa membantu tadi untuk pitching apabila memang ini nanti penulisan ini harapannya adalah bagian dari diseminasi yang tadi tujuan akhirnya adalah bisa jadi untuk scaling up scaling out atau scaling deep tinggal mana yang itu perlu ditonjolkan kemudian khusus dalam konteks inovasi sosial untuk kesehatan itu sendiri ini ada sebuah kerangka yang dikembangkan oleh Sihai supaya kita bisa lebih sistematis untuk menuliskannya jadi disitu ada empat komponen sebenarnya jadi jangan sampai terlewat pertama tentu ada aktornya jadi pelakunya pelakunya itu siapa begitu untuk yang melakukan ini yang mengembangkan ini kemudian solusinya solusinya atau inovasi yang ditawarkan itu apa kemudian organisasi implementation vehicle yang mendeliver yang tadi mendeliver solusi tadi dan kemudian itu dalam konteks sebuah komunitas yang seperti apa dalam sistem kesehatan yang seperti apa sehingga disitu tentunya akan bisa terlihat juga ada beberapa outcome yang langsung pada kesehatan ada yang itu tidak langsung ada juga mungkin outcome pada konteks di luar kesehatan sehingga hal-hal tersebut juga bisa dicermati dalam penulisan bahwa kita sudah meng-cover aktornya sudah ada narasi terkait aktornya sudah ada cerita mengenai solusinya kemudian organisasi yang mewadahi itu kemudian bagaimana itu dampaknya baik secara langsung terhadap kesehatan dan juga pada di luar kesehatan sekalipun kemudian pada tahapan analisis kalau tadi di tahapan untuk cerita perubahan tadi kami menampilkan beberapa pertanyaan terkait analisis di sini kalau khusus untuk inovasi sosial kesehatan ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijadikan acuan yang pertama adalah mengargumentasikan mengapa ini menjadi contoh yang baik untuk inovasi sosial argumentasinya apa apa yang bisa menunjukkan bahwa memang ini contoh baik dari sebuah inovasi kemudian apa di situ setelah kita tampilkan sebenarnya komponen-komponen utamanya apa sih sehingga kemudian itu bisa direplikasi kemudian apa outcome atau keluaran dari kasus ini dalam konteks tujuan yang memang diharapkan dan kemudian juga dalam hal ini apa saja berbagai enabler apa yang memfasilitasi apa yang menghambat implementasi apa parameter keberhasilannya dan apakah memang berbagai keberhasilan tantangan-tantangan tadi yang memang dihadapi selama perjalanannya kemudian yang berikutnya adalah apakah memang ini sudah melangkap pada perbaikan dan bagaimana lingkungan setempat itu merespon terhadap inovasi ini tadi artinya dari beneficiaris para pengambil manfaat dari anggota masyarakat dari pengambil kebijakan ekosin inovasi bagaimana tanggapan mereka terhadap inovasi inovasi yang kita kembangkan tadi nah ini berbagai trigger-trigger pertanyaan untuk membantu kita saat kita mencoba untuk menuangkan dalam sebuah case tadi apa poin-poin penting yang mungkin perlu kita jawab supaya itu bisa menjawab apa yang ada di benak mereka-mereka yang membaca studi kasus tersebut dan sekali lagi tadi kalau ingin melihat konkretnya ibu bapak bisa melihat ini di website-nya si Hai situ banyak sekali case dan country profile dan ini memang updated terus bertambah terus dan harapannya nanti dalam waktu tidak terlalu lama kasus-kasus dari ibu bapak masuk ke situ sehingga bisa dipelajari juga oleh tim-tim yang lain di negara lain sekalipun begitu saya kira itu ibu bapak sedikit sebagai pengantar untuk men-trigger diskusi mengenai ini diseminasi terkait mengapa dan bagaimana dan kita sangat berharap bahwa ini adalah langkah awal bersama kita untuk lebih banyak lagi inovasi-inovasi sosial yang diseminisikan dari Indonesia dan tentunya penulisan-penulisan suatu kasus seperti ini tidak akan merubah dunia dalam waktu satu malam tapi kita sangat yakin tulisan-tulisan ini nantinya dalam jangka panjang itu akan punya dampak yang luar biasa meskipun tidak akan dalam semalam saya kira itu bapak yang ingin saya sampaikan semoga bermanfaat namun sebelumnya kalau masih ada pertanyaan sekitar masih ada waktu sekitar 5-10 menit kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan silahkan boleh Anda tulis di chat atau Anda unmute untuk share langsung juga boleh ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi bu bapak saya pak dari KSM silahkan saya justru tertarik dengan tulisannya bu beti ini pak yang kami juga melibatkan tokoh-tokoh role model untuk menceritakan proyek kami seperti audiensi ke gubernur dan bupati bu ngomong-ngomong itu caranya saya sudah tulis surat ke gubernur bupati untuk bercerita tentang inovasi kami puluhan surat kami kirim tidak ada satupun yang direspon atau ditanggapi terima kasih terima kasih pak pertanyaannya jadi memang pada waktu memulai kegiatan ini kami menggandeng dinas kesehatan dan puskesmas nah sebenarnya dinas kesehatan sih kunci untuk pendekatan kepada gubernur berarti dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kota kabupaten yang bisa main ke bupati nah biasanya kalau mau ke audiensi kepada level stakeholder ini yang decision maker ini kan kita harus menunjukkan hasil yang baik dulu atau setidaknya pre-nya lah di mid termnya sehingga kami bisa menceritakan ke mereka ini hasil kegiatan kita dan ini cukup baik nah nanti mereka pak yang akan melinkan kita dengan protokolernya dari bupati atau gubernur biasanya kan kalau yang majunya adalah dinas kesehatan mereka sudah punya hubungan yang baik jadi itu akan lebih mudah begitu pak baik bu terima kasih itu intinya ada yang mengantarkan ada yang mendampingi ya bu orang-orang yang memang dipercaya dan punya akses kalau memang kita tidak dikenalkan susah karena hanya kirim surat saja mungkin tidak terlalu direken ini siapa ngirim surat dan sebagainya tidak terlalu diperhatikan tapi kalau memang ini yang menghubungi itu orang yang memang dipercaya oleh para pengambil kebijakan itu biasanya lebih mudah sehingga kuncinya disini adalah memetakan siapa sih orang-orang sekitar gubernur bupati lingkaran-lingkarannya siapa terus mungkin gini pak terkadang tuh kita tuh cukup agak mengambil momen pak jadi misalnya pada ada satu waktu nih si bupati atau gubernur ngomong soal kesehatan masyarakat terkait dengan bla 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 nah kita curi momen itu jadi kita masuknya jadi ketika dia sudah sounding ngomong gitu kan jadi kita pakai momen itu sehingga dia otomatis gak bisa menolak lagi gitu nah itu juga kita kenali pak nanti jadi ada masalah orang tapi ada segala momentum juga jadi waktu yang ada namanya window gitu window of opportunity jendela itu terbuka itu bisa masuk kalau kita bisa menangkap jendela itu oke terima kasih bupati sudah share ibu bapak yang lain apakah masih ada yang ingin disampaikan ditanyakan sudah siap untuk mendiseminasikan sepertinya pak balidah jadi sudah gak sabar untuk nulis mungkin oke kalau tidak ya ini nanti materi saya tipikkan tiba balidah ya bisa di share dan nanti kita masih ada banyak peluang untuk interaksi ya ini tadi baru awal ya nanti setelah itu nanti secara lebih teknis lagi ada bu Ari Perubandari sama pak Rival yang akan lebih mengawal bagaimana nanti secara teknis untuk mengembangkan tadi studi kasus tadi ya untuk supaya itu bisa menarik dan bisa membantu kita dalam upaya diseminasi dari inovasi sosial kita saya kira itu ibu bapak untuk sesi yang pertama pagi ini ya moga-moga bermanfaat ya terlalu punya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan balikkan ke mbak mahalidah silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak Yodi tentu ini sebenarnya satu jam ini 45 kan ya satu jam lebih 15 menit ini sangat menarik sekali dan sangat membuat kita lebih paham lagi tentang apa yang akan kita lakukan selama dua minggu ke depan terima kasih pak Yodi terkait itu dan tadi kan banyak sekali seperti yang daftar yang untuk kayak pak Yodi tadi di akhir menunjukkan apa sih pertanyaan yang bisa memicu kita untuk bisa lebih mengeksplorasi dan lain-lain dan khawatir terkait itu kami sendiri akan persiapkan juga dari panitia untuk kayak pertanyaan apa sih yang bisa dieksplorasi terus kemudian mungkin apabila nanti masih kesulitan dan silahkan minta bantuan ke kami karena terkait sebanyak bagaimana ya melakukan ini terus kemudian ini apa yang harus eksplorasi caranya seperti apa karena kan biasanya ada juga yang mungkin dieksplorasinya dari dokumennya sudah dituliskan contohnya adalah kalau kita membahas tentang berapa kosnya terus kemudian pengeluarannya berapa itu kan suatu hal yang bisa ditiru dari buku yang sudah buku keuangan dari siap inovasi kemudian mungkin ada juga yang ternyata caranya dari memang interview interview yang pemiliknya ataupun ternyata penerima manfaatnya nah disitu mungkin kita bisa nanti bersama-sama mengeksplorasi jadi mengeksplorasi jadi Bapak Ida Ibu tidak sendiri dari tim si hari ini siap membantu nanti juga dari mentor Pak Yudi Prof Ari dan kemudian Pak Rival juga siap untuk membantu mengambil seperti itu sepertinya sekian untuk sesi hari ini mohon maaf atas karena seharusnya setengah 12 tapi ini informasinya sangat menarik dan sangat bermanfaat dari masyarakat itu nanti kita akan bertemu lagi nanti malam dengan Prof Ari dan nanti topiknya lebih ke tadi sudah disebut disentuh oleh Pak Ida sedikit terkait poin-poin ya nanti akan diberdalam oleh Prof Ari terkait itu tekan komponen-komponen yang perlu kita eksplorasi lagi terus kemudian habis itu hari seminggunya kita akan lebih fokus ke bagaimana menceritakan itu yang menarik dari trip sticknya seperti kayak Mbak Betty tadi sudah bilang berkait caranya seperti apa terus kemudian cara penyampaian seperti apa nanti akan ada Pak Rival yang akan membaikkan berkait itu oke sepertinya dari tim si Hai seperti itu mungkin nanti sampai jumpa bertemu lagi nanti malam dan besok minggu terima kasih semuanya dan selamat terakhir perkan juga Pak Yudi selamat terakhir perkan dan ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih semuanya Terima kasih Pak Yudi Sama-sama Terima kasih Terima kasih Selamat siang Terima kasih 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 Terima kasih